dan bertaubat alurkan untuk fakir miskin melalui baitumal rubai dengan cara ibadah itu ada dua syarat syarat pertama apa benar sesuai dengan petunjuk rasul ikhmat tabi'ahum bi ihsanin ila yawmidin amma ba'id kaum muslimin dan muslima rahimani wa rahimakumullah kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah buku sifatul zawja' salihah karya syekh amr ibn abdul mun'im salim hafidhallahu ta'ala wa wafaqahu selanjutnya diantara sifat mulia istri yang salihah adalah al-hifdu fil irdi wal mali menjaga kehormatan dirinya dan menjaga harta suami yang dititipkan kepadanya kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifat yang lain yang menjadi salah satu sifat wanita salihah dengan Allah katakan mereka wanita salihah itu adalah hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallahu wanita yang menjaga lil ghaibi ketika suaminya pergi ketika suaminya tidak ada di rumah bima hafidhallahu dikarenakan Allah menjaganya kota ada ibn da'ama as-sadusi salah satu ulama tafsir dari generasi tabi'in mengatakan maknanya mereka adalah wanita yang menjaga apa yang Allah titipkan kepada mereka berupa hak suami mereka menjaga hak-hak suami yang Allah titipkan pada mereka dan mereka menjaga menjaga diri li ghaibi aswajihinna ketika suaminya pergi dan tidak di rumah dan ketika suaminya tidak membersamainya sedangkan sufyan al-thawri rahimahullah ta'ala mengatakan hafidhatun li aswajihinna lima ghaaba atau lama ghaaba min sya'nihinnna mereka adalah wanita yang menjaga li aswajihinna untuk kepentingan suaminya lama ghaaba tatkala suaminya pergi atau safar atau di luar rumah min sya'nihinnna mereka jaga keadaan diri mereka kemudian disimpulkan makna ayat ini oleh penulis mufaqahullah artinya mereka itu menjaga hak-hak suami yang Allah titipkan yang Allah bebankan kepada mereka wal-ladhi minhu artinya mereka menjaga hak-hak Allah yang Allah letakkan dan Allah titipkan pada mereka wal-ladhi minhu dan diantara hak Allah ya Allah tetapkan Allah titipkan pada mereka adalah hak suami hak suami ini mencakup hak harta suami kemudian kehormatan dirinya dan maaf dan kemaluannya dan semacam itu maka hak-tihi maka rala dan koreksi untuk perkataan kotadah tadi maka kotadah mengatakan hafidratulimastauda'ahunna allahu minhaqtihi ini kembali ke Allah kotadah bin da'ama asadusi mengatakan hafidrat artinya wanita yang menjaga hak-hak Allah yang Allah titipkan dan Allah berikan Allah tetapkan pada mereka dan menjaga ketika perginya suami itu penjelasan kotadah bin da'ama asadusi dan ketika mereka adalah menjaga diri ketika suami itu safar suami itu pergi maka lebih-lebih lagi ketika suami ada di rumah maka mereka wanita-wanita saliha ini tentu lebih menjaga diri lagi untuk melengkapi penjelasan tentang An-Nisa ayat yang ke-34 ingin saya bacakan beberapa penjelasan dari kitab tafsir yang lain dari kitab tafsir di luar buku ini yang pertama ingin saya bacakan dari tafsir Fatul Qadir karya Ash-Shawqani rahimallahu ta'ala beliau menyampaikan fasalihat maka wanita salihat adalah qanitat ay muti'atun lillahi ka'imatun bima yajibu alaihina min hukukillahi wanita yang taat kepada Allah menegakkan dan menegakkan dan menaikan kewajibannya menegakkan dan menaikan hak Allah dan hak suami yang jadi kewajibannya dan mereka wanita tersebut menjaga diri ketika suami pergi dikarenakan atau lima hal-hal yang wajib dijaga menjaga itu menjaga apa menjaganya menjaga apa tidak disebutkan di ayat dijelaskan menjaganya adalah menjaga hal-hal yang memang wajib dijaga ketika suami pergi meninggalkan mereka meninggalkan istri yaitu menjaga diri dan menjaga menjaga diri si istri dan menjaga harta suami kemudian penjelasan menarik dari penulis Fatul Qadir tentang makna di ayat ini bimahafidhallah maka tentang makna bimahafidhallah ada beberapa pendapat yang pertama maknya adalah mamasdariyah maka berdasarkan penjelasan ini maka mereka adalah wanita-wanita menjaga ketika suaminya pergi bimahafidhallah karena Allah menjaganya semata-mata karena karunia Allah Allah menjaga diri mereka seandainya bukan karena pertolongan Allah dan karena penjagaan Allah mereka tidak terjaga sehingga makna sehingga bimahafidhallah artinya bihifdhallah karena Allah menjaga mereka wal makna artinya pastinya para suami para istri ini menjaga diri ketika suami pergi bihifdhallah lahunna karena Allah menjaga mereka wa ma'unatihi wa tasdidihi karena Allah membantu karena bantuan Allah dan karena arahan dan bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala atau mereka adalah wanita yang menjaga hal-hal yang mereka diminta untuk menjaganya supaya diberikan yaitu menunaikan amanah kepada menunaikan amanah kepada suami dalam bentuk yang Allah perintahkan atau yang ketiga masih dalam makna manyema masdariyah mereka mereka adalah wanita yang menjaga karena Allah subhanahu wa ta'ala menjaga mereka dengan bentuk Allah mewasiatkan para suami dan memerintahkan para suami untuk berbuat baik kepada istri kemudian yang kedua manya disini bisa manyema mausuliyah sehingga kalau manyema mausuliyah adalah bima yahfad nallaha karena mereka menjaga dan memperhatikan Allah yaitu perintah Allah atau agama Allah maka kalaman yang adalah mausuliyah adalah mereka ini menjadi wanita wanita salih itu adalah wanita-wanita yang bisa menjaga diri ketika suami pergi karena mereka menjaga aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala diantaranya adalah aturan-aturan Allah ketika suami tidak ada di rumah dengan tidak mempersilahkan tamu masuk ke ruang tamu saat suami tidak ada di rumah dan hal-hal yang lain karena sebab inilah mereka bisa menjadi wanita-wanita yang terjaga maka dari penjelasan di Fatul Qadir Bimah Hafidhullah itu ada dua kemungkinan makna yang pertama maknya adalah ma masgariyah sehingga mereka adalah wanita-wanita yang menjaga ketika suaminya pergi karena Allah menjaga mereka seandainya bukan karena penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala pada mereka dengan taufiqnya dengan perlindungannya maka mereka pun tidak akan terjaga mereka pun akan tergoda mereka pun akan rusak dengan godaan-godaan yang ada namun karena Allah menjaganya maka jadilah mereka wanita-wanita yang terjaga nah jika jika dalam makna ini kalau mannya adalah mama masdariyah maka karena Allah menjaga mereka itu ada beberapa pengertian yang pertama karena Allah menjaga dan melindungi mereka dari segala keburukan dari segala bentuk ma'asyat atau karena Allah menjaga mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan suami untuk bersikap yang baik kepada istri mempergali dengan baik dengan istri nah itu bentuk Allah menjaga menjaga wanita Allah perintahkan suami untuk berbuat baik dan kepada istrinya Allah perintahkan suami untuk melindungi Allah perintahkan suami untuk menjaga istri karena itu karena perintah Allah kepada para suami demikian maka mereka pun terjaga kemudian yang kedua maknanya adalah ma' ma'usuliyah dikarenakan mereka menjaga Allah subhanahu wa ta'ala mereka menjaga perintah dan aturan Allah subhanahu wa ta'ala terutama aturan Allah subhanahu wa ta'ala berkenaan dengan ketentuan syariat berkenaan dengan ketika suami tidak ada di rumah penjelasan yang lain tentang ayat ini ada di atas di karya saya Mustafa al-Adawi hafizhullah ta'ala beliau kurang lebih semisal tadi yang kita baca di Fatul Qadir beliau katakan yang yang namanya wanita yang salih artinya wanita yang ta'at kepada Allah kemudian ta'at kepada suami hafizhatun lil-ghaibi mereka menjaga diri ketika suami pergi maknanya bihifdhullah lah karena Allah menjaga mereka disebabkan pertolongan Allah dan bimbingan Allah untuk mereka maka seandainya bukan karena Allah menjaga mereka dan membantu mereka maka mereka tidak terjaga maka makna ayat semisal firman Allah ta'ala dan bersabarlah dan tidaklah engkau bisa bersabar kecuali dengan bantuan Allah subhanahu wa ta'ala dan pemaknaan yang lainnya adalah mereka adalah wanita yang menjaga hak-hak suami sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan para suami untuk menunaikan dan menjaga hak-hak istri itamar al-azwajah Allah perintahkan para suami untuk mempergaul istri dengan baik dan berbuat baik kepada istri terima kasih sehingga diantara pelajaran penting dari kalimat bimah hafidhallah disampaikan oleh seh Mustafa al-Adawi hafidhallah ta'ala wa faqahu diantara pelajaran penting dari kalimat bimah hafidhallah artinya ayat ini menunjukkan annal mahfudha man hafidhahullahu orang yang terjaga adalah orang yang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka dari sana maka wanita salihah wanita yang menjaga ketika suami pergi maka kesolehan seorang wanita dan terjaganya seorang wanita ketika suami itu pergi semata-mata karena pertolongan Allah dan bantuan Allah baginya maka jika kita sadari bahasanya orang yang terjaga adalah orang yang dijaga oleh Allah maka pelajaran praktisnya adalah maka sepatutnya seorang wanita memohon dan meminta dan merengk-rengk kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan bantuan dan pertolongannya agar dia bisa menjaga diri dan menjaga tetap menjaga suami ketika suami pergi menjaga harta suami dan anak suami dan hal ini yaitu orang yang terjaga adalah orang yang dijaga oleh Allah itu tidak hanya berlaku untuk wanita namun berlaku untuk semuanya semisal kita jumpai perkataan Nabi Yusuf alaihi salam di surat Yusuf ayat yang ke-33 ya Allah jika engkau tidak belokkan aku dari tipu daya mereka para wanita itu yang mereka menggoda supaya aku mau berzina dengannya aku akan cendung pada mereka yang bolak-balik menggoda dan jika aku tergoda maka jadilah aku bagian dari orang-orang yang bodoh maka ayat ini surat An-Nisa ayat 34 demikian juga surat Yusuf menunjukkan bahasanya al-ma'sum man'asumahullah orang yang terjaga adalah orang yang dijaga oleh Allah wal-mahfud man'hafidhallahu orang yang terjaga adalah orang yang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu menjadi kewajiban kita semua untuk merendah untuk merengek untuk memohon memelas dan meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar senantiasa kita mendapatkan bimbingan dari Allah penjagaan dan perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala kemudian kembali ke buku maka penulis menyampaikan falmar atu salihatu maka wanita yang salihah itu menjaga suami dan hak-hak suami fi hudurihi ketika ada suami ketika suami ada di rumah wa riabihi dan ketika suami tidak ada di rumah dia jaga dirinya dia jaga harta suaminya dia jaga kehormatan suaminya dan dia jaga dan dia laksanakan semua pesan-pesan suaminya wakuli wakuli amrihi dan semua pesan-pesan suami maka meskipun ayatnya ayat yang sedang kita bahas itu menunjukkan bahasanya wanita salihah itu menjaga ketika suami tidak ada di rumah maka ini menunjukkan jika suami tidak ada di rumah mereka jaga diri apalagi ketika suami ada di rumah maka lebih-lebih lagi mereka lebih bisa dan mampu menjaga diri dan ayat ini semakna dengan sabda nabi sallallahu alaihi wasallam ketika nabi ditanya tentang ankhairin nisai wanita apa yang paling baik maka nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis yang diatakan oleh nasai kemarin telah kita bahas dia adalah wanita yang taat jika suami memerintah dan dia adalah wanita yang menyenangkan jika suami memandang dan dia adalah wanita yang menjaga menjaga dirinya dan harta suaminya kemudian telah kita bahas bahasanya menyenangkan ketika dipandang ini mencakup tiga bentuk tiga hal yaitu bagusnya tampilan lahiri lahiri artinya tampilan lahiri di sini boleh jadi mencakup kecantikan mencakup berdandan rajin mandi rajin berdandan demikian juga memakai pakaian yang menyenangkan jika dipandang bukan pakaian yang lama tidak dicuci atau kemudian jarang dicuci pakaian yang bau atau pakaian yang tidak pernah disetrika pakaian yang yang dipandang itu malah ngenes karena bolong-bolong tambal-tambal dalam keadaan ada pakaian yang lainnya maka itu menyenangkan untuk dipandang dari sisi lahiri kemudian yang kedua menyenangkan dipandang dari sisi batin karena akhlaknya karena perilakunya tutur katanya yang lembut tidak suka teriak-teriak suka berbicara dengan lemah lembut 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 tutur katanya lembut perilakunya kemudian yang ketiga adalah menyenangkan untuk dipandang oleh oleh laki-laki muslim yang salih mana kala yang ketiga adalah karena sibuknya dengan ibadah kepada Allah karena sibuknya dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat di akhirat maka ketika istri itu sibuk dengan hal-hal semacam ini ini satu hal yang sangat membahagiakan seorang suami yang salih kemudian ada kutipan perkataan Abdullah bin Amr radullah anhu dia menyampaikan maukah ku sampaikan kepada kalian tiga fawakir tiga fawakir fakir jamah dari fakirah maknanya adalah dahiyah musibah yang menghancurkan fakor dia ambil kata-kata fakor fakor itu artinya tulang punggung maka fawakir atau merupakan bentuk jamah dari fakirah artinya musibah yang menghancurkan tulang punggung karena demikian mengerikannya maka mau kaku beritakan kepada kalian tiga hal musibah besar karena demikian besarnya seakan-akan menghancurkan tulang punggung ini perkataan sahabat nabi Abdullah bin Amr ibn al-As maka ditanya oleh maka ada yang bertanya wama hunna apa itu apa tiga hal tersebut maka beliau sampaikan tiga hal tersebut adalah tiga jenis manusia manusia yang pertama adalah imamun jairun penguasa yang zalim kemudian bila sebutkan indikasi diantara indikasi penguasa yang zalim jika engkau berbuat baik kepada penguasa yang zalim ini dia tidak punya terima kasih dan jika engkau berbuat buruk kepadanya terpleset sehingga melakukan hal yang tidak pantas terhadap penguasa ini dia tidak memaafkan dia menghukum dengan keras maka ini bencana yang pertama penguasa yang zalim dan tidak diragukan bahasanya penguasa yang adil dan bijak adalah nikmat yang besar sehingga penguasa yang zalim adalah bencana yang besar kemudian yang kedua bencana yang besar yang kedua kalau ini sekupnya sekup nasional karena penguasa yang zalim kepala negara yang zalim kemudian sekup yang lebih kecil mungkin satu RT satu dasar Wisma yaitu jarusuin tetangga yang jelek nah apa ini kator tetangga yang yang jelek jika dia melihat kebaikan pada tetangganya dia tutup-tutupi dan jika dia melihat kejelekan tetangganya dia sebarluaskan ini diantara indikator tetangga yang yang jelek sehingga disini kita bisa jumpai indikator tetangga yang baik jika dia melihat kelebihan tetangganya dia melihat kebaikan pada tetangganya maka dia sebarluaskan dia ceritakan kemana-mana saya punya tetangga yang baik dia suka begini dan begini yang baik itu diceritakan kemana-mana dan jika dia melihat kejelekan tetangga karena tetangga ini boleh jadi punya aib maksiat yang dia lihat atau tengkar sama istrinya yang dia dengar atau dia lihat maka tetangga yang baik dia akan tutupi dia tidak akan cerita-cerita tetangga yang buruk tahu aib dan maksiat tetangganya dia ceritakan kemana-mana tahu aib tetangganya tengkar dan tengkar keras perang dalam tanda kutip ceritakan kemana-mana tetangga saya semalam perang ini ceritakan kemana-mana sehingga yang semestinya cuma dengar didengar satu rumah ini didengar satu RT bahkan satu RW bahkan satu dusun satu kampung kenapa karena perang dari tetangga yang jelek ini dan menutupi kejelekan tetangga maka diantara sifat mulia sifat yang terpuji adalah menyebar luaskan kebaikan yang dimiliki oleh tetangga dan menutupi kejelekan yang dimiliki oleh tetangga jika kejelekan itu berupa maksiat maka menutupi itu bukan berarti tidak menasehati menutupi itu adalah plus menasehati ditutupi tidak disebar luaskan dan diberi nasihat dan dinasehati itu tetangga yang baik dan semisal itu dan tentu kalau ini tetangga rumah maka tetangga tetangga tidur teman tidur harusnya lebih-lebih lagi maka istri yang baik suami yang baik demikian ketika suaminya itu punya kejelekan punya aib baik itu fisik atau maksiat atau masa lalu atau yang lainnya maka dinasehati yang bisa yang memang dinasehati yang memungkinkan dinasehati dan ditutupi ada pun kelebihan istri atau kelebihan pasangan maka diceritakan dan cerita yang paling tepat diceritakan kepada mertua dan kepada keluarga maka kelebihan istri ceritakan kepada keluarga istri pada mertua kelebihan suami ceritakan kepada orang tua suami keluarga terlihat bahasanya dia bangga punya suami seperti ini demikian juga suami cerita tentang kelebihan istrinya di keluarga besarnya di pada ayah dan ibunya sehingga terlihat kalau dia bangga dengan istrinya ini kelebihan istri saya dia begini 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 sebagaimana yang Allah katakan bahasanya istri itu adalah pakaian bagi kalian dan kalian pakaian bagi istri kalian dan yang namanya pakaian itu adalah tepat kebanggaan maka suami yang baik membanggakan istri di dihadapan keluarga suami istri yang baik membanggakan suami dihadapan keluarga istrinya dia bangga dengan pakaiannya dia bangga dengan pakaiannya dalam hal ini adalah suaminya dan suami pun bangga dengan pakaiannya yaitu istrinya kemudian secara khusus beliau sahabat nabi ini Abdullah bin Amr Ibn Ala' Sarad Dula'an Humam mengatakan dan benjana yang ketiga adalah istri yang buruk demikian juga tidak kalah buruknya suami yang buruk kemudian beliau sampaikan indikator istri yang buruk insyahidat ha ghodobatska jika suami jika suami ada di rumah maka kerjaan istri ini bikin jengkel dan marah suami maka komentar-komentarnya komentar-komentar yang bikin jengkel ucapannya adalah pilihannya adalah pilihan kata yang bikin marah tindakannya sikapnya pun demikian dan jika engkau pergi meninggalkan istri maka dia khianat di belakang maka demikian juga suami yang buruk di rumah cuma marah-marah maka gambarannya demikian di rumah istri cuma marah-marah semua yang dilakukan oleh istri semuanya dikumblin semua dikritik dan bahkan dikritik habis semua tidak ada yang benar dari apa yang dikatakan oleh istri dan apa yang dilakukan oleh istri dia tidak objektif semuanya pokoknya serba salah semua dan jika dia tidak bersama istri maka dia khianat dengan istrinya maka ini ini tiga inilah tiga tiga bencana yang disebut oleh sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As dengan sebutan fawakir bencana yang besar maka diantara sifat istri yang salih adalah menjaga maka boleh katakan setelah mengutip perkataan Abdullah bin Amr bin Al-As maka menjaga disini tertuju dan identik dengan kehormatan yaitu kemaluan dan 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 semacam itu dan detailnya kita akan mengenal lebih lanjut kita akan mengenal lebih lanjut hal ini apa saja yang perlu dijaga koriban di sebentar lagi dilembar-lembar setelah ini ya demikian yang kita baca dan kita telah sempatan siang hari ini sifat atau kriteria yang ketiga dari istri yang salihah setelah yang pertama adalah baik agamanya dan salihah kemudian yang kedua adalah taat kepada suami maka yang ketiga adalah menjaga menjaga hal-hal yang wajib dijaga berkenaan dengan hak suami harta suami dan yang lainnya ya demikian assalamuala ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sallam wa sallam wa ruda'u wa na'anilhamdulillahi rabbil alami ada beberapa pertanyaan yang pertama kami bacakan zat bagaimana batasan seorang suami boleh memukul istri batasan batasan suami boleh melakukan tindakan fisik kepada istrinya maka tindakan fisik ini dilakukan setelah teguran yang lain yang tidak manfaat setelah tindakan sebelum yang tidak manfaat dan ini pun hukuman fisik tersebut tidak boleh menyakitkan gambaran kalau itu tidak menyakitkan sebagaimana dikatakan oleh sebagian alitafsir ketika menjelaskan ayat tentang masalah ini yaitu memukul istri dengan kayu siwa kayu siwa cuma kurang lebih satu jengka mungkin kurang lebih satu jengka itu yang dipakai untuk terhadap istrinya boleh jadi cuma didorong atau kemudian dipukulkan tentu tidak akan berdampak KDRT kekerasan dalam rumah tangga tidak akan sampai tangannya jadi biru atau ada yang sampai bahkan patah tulang dan sebagainya tidak mungkin itu diantara koridor yang diberikan oleh syariah dalam mengatur hal ini kemudian yang berikutnya kami bacakan apakah seorang istri harus selalu minta izin ke suami untuk keluar rumah walaupun hanya sekedar ke warung yang dekat apakah istri harus selalu minta izin kepada suami tergantung karakter suami yang jelas tidak keluar rumah kecuali dengan rida suami nah dan maka nanti suami ada suami yang ketat ada suami yang longgar kalau suami yang longgar dia mengikrarkan kalau cuma ke warung yang dekat atau jemur pakaian di halaman saya rida untuk saya rida dirimu keluar tanpa ngomong terlebih dahulu kalau yang agak jauh tolong saya diberitahu dan fungsi fungsi minta izin dalam hal ini adalah agar suami memberikan pertimbangan mendesak ataukah tidak keluar rumah atau adakah solusi yang lain selain keluar rumah dan apa yang perlu diperhatikan ketika keluar rumah jadi antara fungsi fungsi pokoknya adalah membantu istri untuk berpikir manfaat dan tidaknya keluar rumah dan keluar rumah itu sebaiknya kemana kemudian seberapa besar manfaatnya adakah solusi yang lain ataukah tidak nah baik berikutnya bismillah assalamualaikum walaikum warahmatullahi kami sedang di uji LDR bagaimana cara menahan rindu kepada suami yang sedang bekerja di luar kota sedangkan saya di rumah orang tua ya berkenaan dengan kasus LDR tentu LDR ini semestinya dilakukan berdasarkan kesepakatan dan tentu ada di antaranya adalah kesepakatan kapan pulang kapan nengok istri ya sehingga ya gimana kakiat untuk menahan rindu ya ditahan rindu itu dengan kata kuncinya sabar sampai jadwal suami pulang kalau sekedar kangen biasa kangen ingin telpon ingin dengar suaranya ingin kemudian ingin dengar lembutnya suara suami dan yang lainnya tinggal di telpon di waktu yang memungkinkan ataupun rindu yang lebih dari itu maka ditahan sampai suami kembali dari tempat kerjanya 6 baik yang berikutnya bagaimana hukumnya sigot ta'lik talak yang dilakukan setelah akad nikah menurut para ulama bukankah hal yang ada di sigot tersebut sudah kita ketahui konsekuensinya dan terkesan bicara percaraian tentang sigot ta'lik yang ada di buku nikah yang pertama tentang hukum pastinya secara fikir wallahu a'lam namun jika kita cermati maka sigot ta'lik itu tidak langsung tidak kemudian otomatis cerai maka jika suami tidak memberikan nafkah 4 atau 6 bulan saya lupa pastinya kemudian istri tidak ridok kemudian mengajukan perkaranya ke pengadilan dan dia membayar iwat maka jatuhlah cerai saya gitu maka itu melibatkan pengadilan tidak auto otomatis cerai sehingga untuk menuju cerem ada proses yang panjang pertama istri tidak ridok kemudian lapor ke pengadilan kemudian diproses kemudian ketok palu terjadi perceraian atau faseh pembubaran rumah tangga jadi terlepas dari hukumnya yang jelas sebagian orang salah paham dikira kalau 3 4 bulan atau 6 bulan sebagian yang tercerah di sirotaklik kemudian otomatis jatuh cerai padahal tidak demikian redaksinya yang menunjukkan kalau tidak langsung jatuh cerai namun ada tidak ridok dan proses pengadilan baik yang berikutnya Assalamualaikum 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 Bagaimana kiat menjadi wanita yang lembut karena dari garis keturunan dan lingkungan rata-rata tegas saat ini ikhtiar membaca doa mohon ahlak yang baik jazakum Allah khairan ya kiat agar bisa menjadi orang yang lembut yang pertama sebagainya yang disampaikan oleh penanya yaitu doa minta kepada Allah SWT ke diberikan akhlak mulia akhlak yang baik dan kelembutan kemudian yang kedua adalah jawaban menarik dari Ahnab bin Qais orang yang disebut dengan orang yang paling lembut di zamannya ditanyakan pada beliau kiat apa yang menyebabkan anda bisa demikian lembut maka Ahnab bin Qais mengatakan karena aku menilai sikap ya ketika aku akan berbuat dan bertindak kepada orang lain aku belajar dan bertanya konsultasi pada diriku sendiri terlebih dahulu saya mau ngomong seperti ini sama orang lain maka dia konsultasikan dulu kepada dirinya kalau saya mendapatkan ucapan semacam dari orang lain saya suka ataukah tidak saya tidak saya tidak suka maka akhirnya saya tidak tidak ucapkan hal itu kalau saya ngomongnya lembut seperti ini saya suka tidak kalau ada orang yang ngomong lembut semacam ini saya suka atau tidak saya suka maka itu yang kemudian saya berikan kepada orang lain maka beliau katakan gimana beliau jadi orang yang demikian lembut karena setiap mau bertindak atau berucap beliau konsultasi terlebih dahulu kepada hatinya pada dirinya suka tidak kalau mendapatkan perlakuan semacam ini dari orang lain jika suka maka itu dilakukan jika tidak suka maka tidak dilakukan ini kiat yang cerdas yang baik yang dilakukan oleh seorang ulama Tafin Ahnab Ibn Qais baik yang berikutnya Assalamualaikum 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 Benarkah jika saat akad nikah calon suami salah sampai tiga kali maka sebaiknya akadnya diundur esok hari jika suami salah dalam membaca redaksi kobul sampai tiga kali maka diundur saja besok hari ini kayak kayak password hp ya nanti tiga kali salah diblokir nanti urusannya harus sampai ke kantor tidak benar anggapan itu tidak benar anggapan semacam itu dan kesimpulan tidak sah ya ya untuk kasus-kasus tertentu bisa dipastikan itu karena pemahaman keagamaan yang kurang tepat misalnya dianggap tidak sah kenapa karena tidak langsung nyambung padahal keharusan harus nyambung ini sebelum wali itu bilang tunai sudah harus disambung oleh si pihak laki-laki ini anggapan yang tidak berdasar dari ajaran Nabi SAW ini karena faktor ini maka dianggap tidak tidak sah padahal alasan untuk tidak sah tidak tepat jadi kalau dengan timpangan yang benar boleh jadi yang dianggap tidak sah itu sebenarnya sah misalnya tidak menyebut tidak menyebut mahar yang diberikan padahal tidak menyebut mahar saat akad nikah boleh itu tidak mempengaruhi keabsahan akad nikah 6 baiklah yang berikutnya Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Jika seorang istri soleha adalah ia yang selalu taat hak-hak mentaati hak-hak suaminya lantas bagaimana jika sebelum menikah ia mempunyai kebiasaan wirid ba'da solat dan setelah menikah jadi meninggalkannya apakah hukumannya apakah pahalanya tetap ada dan sama karena setelah menikah jadi jarang jarang wirid demi mentaati kewajiban sebagai istri perkenaan dengan masalah wirid setelah selesai solat fardu patut untuk diperhatikan wirid setelah selesai solat fardu itu tidak harus dibaca sambil duduk di tempat solat bisa dibaca sambil berdiri sambil berjalan melipat mukena dan yang lainnya bisa sambil membaca sebagaimana seorang suami karena tuntutan kebutuhan begitu selesai solat dia harus pulang maka wirid setelah selesai begitu selesai solat solat berjamah di masjid harus pulang ke rumah wirid setelah selesai solat bisa dibaca sambil jalan subhanallah tiga-tiga alhamdulillah tiga-tiga Allah akhbar tiga-tiga itu tidak harus dibaca di tempat solat sambil jalan juga boleh demikian juga tidak harus seketika itu juga seandainya ada break sebentar karena bikinkan teh untuk suami setelah itu lanjut berdikir tidak mengapa sehingga sehingga wirid setelah selesai solat itu tidak perlu ditinggalkan dengan alasan melayani suami baik yang berikutnya Ustaz Bismillah Ustaz saya mau bertanya saya sudah berusaha keras untuk perhatian kepada suami tetapi apa yang saya lakukan selalu salah di mata suami dan apa yang saya lakukan Ustaz selain sabar seorang seorang istri yang selalu salah di mata suami maka yang perlu dilakukan yang pertama sabar kemudian yang kedua adalah mendoakan suami agar terbuka hatinya agar lembut hatinya kemudian yang ketiga komunikasi dengan suami agar suami tidak menuntut yang terlalu ideal padahal tidak memungkinkan untuk ideal sampaikan hambatan-hambatannya tidak bisa seperti harapanmu harus begini kenapa karena kondisinya demikian dan demikian tolong dimaklumi baik yang berikutnya set selamat walaikum walaikum selamat walaikum sepasang suami istri sudah lebih 10 tahun belum memiliki anak untuk ikut program tidak mampu jadi sabar dan apakah sikap yang benar dalam hal ini apakah termasuk belum tawakal yang sebenarnya pasangan suami istri yang sudah lama belum diberi ngomongan maka solusi dari sisi agama adalah rajin istirfar banyak istirfar dengan mengharap kepada Allah agar diberi kemudian mendapatkan keturunan dan ngomongan wiridkan istirfar ini targetkan bisa jadi ditargetkan dengan angka-angka tertentu supaya kita disiplin setiap hari membacanya dan tentu banyak-banyak berdoa dan minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang mustahil yang berat dan sulit bagi Allah subhanahu wa ta'ala sadari kalau itu semuanya remeh dan mudah jika Allah mengendakinya baik berikutnya asana Allah wa'alaikum amin apakah perceraian terjadi saat perkataan cerai itu terjadi atau harus menunggu keputusan pengadilan keluar hukum cerainya karena terkait perhitungan masa idah ya sebagaimana untuk menikah itu ada akad nikah yang sah menurut agama dan sah menurut administrasi negara maka cerai pun demikian cerai yang sah menurut agama cukup dengan lisan suami kemudian setelah itu masalahnya adalah masalah administrasi administrasi dan dan itu tidaklah masalah administrasi ini tidaklah mempengaruhi hukum Allah subhanahu wa ta'ala yang sebenarnya yang itu berkenaan dengan lisan suami baik yang terakhir set assalamualaikum set walaikum salam warahmatullahi bagaimana hukum latihan akad nikah hukum latihan akad nikah jika latihannya ini kemudian dengan orang-orang yang memang semestinya dengan orang-orang yang semestinya maka ketika terpenuhi ketika sah maka sebenarnya sudah terjadi akad nikah yang sah meskipun itu sekedar main-main karena akad nikah dengan jat-cerai main-mainnya adalah serius nah demikian subhanahu Allahumma bihamdika syada la ilaha ila anta astagfirullah wa atubu ilai selamat menikmati